halo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini saya dapat serviskan HP Oppo a3s ini sudah dua counter ya teman-teman menyerah ini tanggal 9 bulan 11 21 ini terakhir saya ke counter menyerah juga juga enggak tahu ini kasusnya apa soalnya saya tanya sama pemilik dia hanya bilang mati tapi saya enggak tahu matinya itu tiba-tiba mati apa gimana nah ini saya juga cacas enggak ada pergerakan ya getar enggak ada apa enggak ada eh lanjut saja saya cek dulu kondisi ini mesinnya gimana saya sudah dapat beberapa kasus ya di bulan-bulan ini kasusnya sama HPnya juga dengan tipe yang sama HP Oppo kebanyakan itu semua pada mati total saya enggak tahu kenapa banyak kasusnya gitu ya tapi kronologinya kebanyakan buat main game buat full online sambil dicas nah itu yang sering saya temui ini saya mau lihat bagian mesinnya seperti apa kondisinya ya Apakah masih bisa diselamatkan atau enggak Hai sebenarnya kalau brand Oppo itu lumayan mantap ya untuk kondisi mesin rapih semuanya kokoh juga menurut saya berkualitas juga cuma mungkin nggak tahu apa-apa karena efek pemakaian sama gimana tapi saya sering banget mendapatkan juga gini nah ini bisa dilihat ini menutup paling yang sebelah buat IC RF dan PA nya juga sudah dilepas apa di counter sebelumnya apa memang dari sebelumnya lagi soalnya sudah dua counter soalnya juga nggak tahu ya ya teman-teman nah ini kondisi mesin sudah banyak yang di blower ya ini kayak pelindung-pelindung busa buat soket semuanya sudah meleleh semua sekelilingnya semuanya meleleh saya nggak tahu ya Kenapa kok bisa sampai separah ini sampai separah ini sampai sekelilingnya itu meleleh semua saya nggak tahu awal pengecekannya itu gimana kok sampai semuanya itu dipanasin semua ya ini saya mau cek shot atau enggak mesinnya oke biasa plus di kaleng ya minusnya di konektor patrik nah ini berarti kondisinya enggak konslet ya mesinnya mesinnya aman enggak konslet saya mau cek kondisi patrik ada tegangannya atau enggak soalnya udah agak lama katanya enggak dinyalain-nyalain juga enggak dicas juga Oh bisa dilihat patrik kondisinya mantap 4,3 volt itu sudah sangat-sangat cukup ini saya mau cek dengan war supply ya gimana konsumsi arusnya oke saya coba agak susah ini pinnya soalnya enggak ada tombolnya hanya pakai pinset nah dia gantung kurang lebih 0,1 ya Nah kalau kasus-kasus kayak gini ya ngeri-ngeri cemas ya aduh ini ada alamat buat gagal kejian kayaknya ini saya melihat kondisi IC powernya coba nah ini kondisi di IC power juga sudah bekas di lepas untuk apa ini namanya nutup tembaganya isolasi tembaganya bisa dilihat itu sudah banyak apa ya kayak semacam flux nah ini kemungkinan juga sudah pernah dilakukan rehot di IC power nah ini coba saya angkat dulu buat pendinginnya oke ini sudah terlihat ya yang paling besar IC power itu ada source power juga yang kecil nah ini saya juga mau coba lakukan rehot sebentar saja siapa tahu iseng-iseng berhadi ya masih bisa diselamatkan ini hanya untuk sekedar pengetahuan kalau untuk Oppo kebanyakan untuk IC power CPU MMC semuanya itu dilem jadi sebenarnya metode rehot itu ya kurang terlalu efektif ya karena dilem juga jadi ya ini ac-nya iseng-iseng aja siapa tahu masih bisa saya kalau AC yang dilem itu pengalaman saya kalau direhot malah tambah parah tapi berhubung ini ya sudah kondisinya kayak gini ya saya coba saja ya siapa tahu ada kacaiban pantes aja ya dua counter menyerah karena keadaan mesinnya udah memperhatikan banget ya gini sudah di acak-acak sana sini ya teman-teman ini biasa saya cekkan power supply kepada perubahan ini asumsi saya sih kerusakannya ada di IC power jadi dia tidak bisa menghantarkan ini teman-teman saya cancel saja ya daripada saya nombok ini asumsi saya sih kerusakannya ada jadi IC power jadi dia tidak bisa menghantarkan arus sempurna ya lari ke CPU dan komponen yang lain ini kalian sudah saya lepas ini AC powernya ya bisa dilihat teman-teman dia dilem sangat kuat di pinggirnya tadi saya rehot juga enggak ada perubahan yang lainnya juga enggak ada tanda-tanda mau lepas juga sudah bisa saja sih dilakukan perbaikan tapi satu resiko dan keduanya juga ya kalau enggak jadi otomatis nombok ya teman-teman daripada nombok mending saya cancel saja Oke saya rapihkan dan saya kembalikan saja kepada pemiliknya teman-teman Oke sebelumnya terima kasih ya sudah menonton video saya semoga bisa jadi pengalaman dan ya berbagi ilmu pengetahuan dan semoga dapat berkah amin Oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye